Perempuan, denger kan? Kalau ada orang laki punya tipe 5 ini, tolong jangan dinikahi. Laki yang punya sifat 5 ini, jangan dinikahi walaupun dia tampak. Ganteng Habib Eman! Jangan. Ini seorang lelaki yang akan menjadi raka bagi istri. Perempuan, denger kan? Kalau ada orang laki punya tipe 5 ini, tolong jangan dinikahi. Laki yang punya sifat 5 ini, jangan dinikahi walaupun dia tampak. Ganteng Habib Eman! Jangan. Ini seorang lelaki yang akan menjadi raka bagi istri. Satu! Galiluddin! Seorang suami yang agamanya jelek. Gak sholat, diambil jadi suami. Kalau gak sholat, jangan dijadikan suami. Dia diamanati sama otos sholat lima waktu, gak dijaga. Amanat dari Allah. Yang ngasih kesehatan. Yang ngasih nyawa. Itu gak minta balasan Allah. Itu dihianati. Apalagi kami. Jangan pernah menikah kepada suami yang orang laki yang agamanya jelek. Yang kedua. Galilul akhlak. Akhlaknya gak baik. Jangan. Jangan. Ada orang laki gak punya akhlak, nakal. Jangan dijadikan suami. Ini saya pesen sama anak gadis-gadis ini. Kadang anak gadis itu lalu sudah hatinya cinta. Walaupun dia itu nakal. Bapaknya ngomong. Jangan dok. Jangan yang itu. Gak sholat. Suka mabuk. Suka mencuri dia. Apa kata si perempuan. Siar pak. Siapa-siapa di tanggal saya. Dia jadi tau. Prens. Kamu tau. Maaf ya. Jika ada orang laki yang baik. Perempuan baik. Si laki baik. Yang perempuan baik. Baik. Ketemu baik. Menikah. Di tengah jalan. Itu ada masalah. Ini baik. Ini baik. Ening. Sama lora. Anaknya Kiai. Satu yang laki. Satu anaknya Kiai juga. Perempuan. Dinikahkan. Sama-sama baik. Sama-sama anaknya Kiai. Menikah. Tengah jalan. Itu akan menemui masalah. Ini yang awalnya baik. Apalagi kamu. Wahai anak gadis. Mengambil orang laki. Yang masa lalunya. Sudah membawa segudang masalah. Kamu nikahi. Insya Allah pernikahan kamu. Bukan sakinah mawad dawar rohmah. Tapi pernikahan kamu adalah. Sal-salayu sal-siru. Sal-sal-an-was-al-u. Ya. Kok. Sok jadi dokter. Mau memperbaiki seorang suami yang jelek. Jangan. Jangan ngambil yang jelek. Ngambil yang bagus. Tengah jalan. Itu ada jeleknya. Kok yang sudah ngambil yang sudah jelas jelek. Yang ketiga. Zairin nabar. Orang laki yang mata keranjang. Orang laki kalau mata keranjang. Jangan jadikan suami. Kenapa? Dia gak akan bisa membawa-buat bahagia. Dengan kami. Kenapa? Matanya sudah gak bisa syukur. Paham ya? Yang keempat. Sayyiatul mizah wal-ghodob. Orang laki yang temperaturnya itu gak baik. Salah sedikit. Nempele. Yang kelima. Siapa orang laki yang tidak boleh dinikahi. Karena dia akan menjadi neraka bagi seorang wanita. Siapa? Al-Bakhir. Orang laki yang pelit. Jangan pernah menikah dengan orang laki yang cerai. Pelit. Kenapa? Kekejalanan di kanung. Tergadirkan di kanungnya. Jangan gak boleh. Pak. Kamu itu mau nakal. Nakal. Tapi kalau kamu itu romang. Masih banyak keringanan. Allah itu mengatakan kepada Nabi Musa. Ya Musa latak tulus samiri. Samiri ini dulu digendong sama malaikat Jibril. Dirawat sama malaikat Jibril. Samiri ini yang membuat porak-poranda umatnya Nabi Musa. Dibuatkan patung. Diambilkan tanah yang habis diinjek malaikat Jibril. Dimasukkan ke patung sapi itu. Meluarkan suara. Disembah sama orang Bani Israel. Marah Nabi Musa. Dicarimu dibunuh. Kata Allah. Latak tulus samiri. Kenapa? Karena samiri itu adalah orangnya dermawan. Jibril. 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 Terima kasih.